Rasulullah SAW dan dia yang paling dicintai oleh manusia Tidak diratapi ketika meninggal Karena sebab itu untuk apa saya diratapi? Karena meratap itu kebiasaannya jahiliah Dulu kalau di masa jahiliah itu Semakin ramai yang meratap Semakin hebat yang meninggal Kalau sekarang semakin besar kendurinya Semakin hebat yang meninggal Makanya para ulama menyebut Berkumpul-kumpul ramai-ramai Di rumah orang meninggal 3 hari pertama itu Minan niyaha Termasuk bentuk lain daripada meratap Seperti yang dikatakan oleh Al-Bara Ibn Azim Sahabat Nabi SAW Oleh sebab itu Maka hindarilah berkumpul-kumpul Di rumah orang meninggal Apalagi makan-makan Orang meninggal Harusnya kita yang ngantarkan makanan Ini kita pula yang numpang Makan Masya Allah Makanan dah banyak habis Tapi Yasin tak pernah hafal juga Baca Quran juga tak lancar Mereka menyebut ini Minan niyaha Cukup lagi kita bahwa Ini tak dikenal di generasi sahabat Walaupun ada yang nak mencoba Dengan riwayat-riwayat yang tak putus-putus Riwayat-riwayat yang tak serondok-serondok Yang tak masyur Dan tak bersanat Kadang untuk melegalkannya Ya dirualkan dari Umar Dirualkan daripada Ubud Al-Ansari Dirualkan daripada Taus Yang semua sanatnya bermasalah Iya Kemudian Tidak masyur di kalangan sahabat Kalau dia memang dilaksana Kelangan sahabat Pasti masyur Kebanyakan banyak meninggal Seperti masyurnya di zaman kita Sekarang kenduri arwah itu kan Masyuri kita kan Iya dah Mana pun pergi Negeri kita ini Pasti ada istilah Kenduri Biar ada tempat saja Kadang Ada namanya kenduri arwah Ada namanya baduaduah Apa artinya itu berdua-dua itu Berdoa Berdoa-doa Menuju Menuju hari dan sebagainya Ini tidak dikenal di kalangan sahabat Tidak dikenal di kalangan tabi'in Tiba-tiba ada riwayat yang terputus dari Taus Itu yang jadi alasan Ya dari Taus itu terputus Sufyan al-Sawri tidak bertemu dengan Taus bin Kaisan Dari waktu itu dari jalan Sufyan al-Sawri Dia tidak dikenal Makanya Subhanallah kita Al-Sunnah itu cari yang jelas-jelas sunnahnya Jangan yang kabur dan lemah Karena ciri khasih al-Sunnah itu mencari yang sabit Mencari yang sahih Yang diamalkan secara nyata Bukan di Mengikut fakta dan yang ada nyata depan mata Ya bukan menguatkan yang ada tidak Tapi mencari yang kuat baru diadakan Bahkan bukan menguatkan yang sudah diada Ya kan kasihan itu Orang dapat musibah kita Yang namanya sudah ngumpul rame-rame disitu Sambil makan-makan Kira-kira ada sedihnya lagi Orang ketawa ketiwi dalam tuh Bercanda kadang Sambil merokok Pukul Asap Namun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!